Intro Salam bahagia para sahabat Rema yang terkasih Hari ini tanggal 2 Maret 2024 Bacaan dari kitab Nabi Mika dan Injil Lukas sangat membantu kita semua untuk menghayati hidup di masa pertobatan masa prapaskah ini Mika bab 7 mengatakan demikian Biarkanlah ia kembali menyayangi kita Menghabuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut Mempersiapkan renungan ini Saya ingat suatu saat saya mengenal seorang Bapak Clodiakon yang sangat baik Sangat bersedia untuk melayani Dan saya kagum kadang-kadang saya merasa lebih kecil dari dia dalam hal iman Maka suatu saat saya bertanya kepada Bapak itu Mengapa Bapak begitu menghayati pelayanan ini dengan sepenuh hati Dia mengatakan bahwa baptis saya baru sekian tahun yang lalu Dan saya mengalami bahwa Allah mengasihi saya Allah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi murid Yesus Kristus Maka dengan sepenuh hati Saya menyadari kesalahan-kesalahan saya Saya menyadari kekurangan saya Dan tetap diterima oleh Allah menjadi muridnya Ini adalah sesuatu yang luar biasa Atas dasar kesadaran itulah Lalu Bapak itu begitu melayani Mengabdi dengan sepenuh hati Inilah suatu mujizat Mujizat bahwa Allah menepus umat manusia Allah menyadari begitu luar biasanya kuasa dosa Sehingga manusia perlu ditebus Dilepaskan dari dosa-dosanya Dan Allah senantiasa mendampingi kita Untuk lepas dari kuasa dosa Tanpa bantuan Allah Kita tetap tidak mampu melepaskan itu Maka dikatakan bahwa Allah melepaskan kita dari pelenggu dosa kita Dan membuangnya jauh-jauh ke dalam tubir laut Supaya kita bebas Dari cengkeraman dosa-dosa Begitu Allah besar kasihnya kepada kita Maka dengan segalanya Dia memberikan kekuatan kepada kita Untuk menyadari Betapa besar kasih Allah yang telah tercurah di dalam diri kita Sehingga dalam diri kita Bergema kasihnya Bergema belas kasihannya Sehingga kita menyadari Bahwa diri kita adalah Orang yang sederhana Orang yang kurang mampu Orang yang dihadapan Allah Tidak bisa menuntut apapun juga Justru inilah Kesadaran ini membuat kita Untuk bersyukur kepada Allah Karena dia telah memberi kesempatan kepada kita Untuk bertobat Untuk kembali kepadanya Biarkanlah Ia kembali menyayangi kita Kata Nabi Mika Sampai-sampai dia lalu mengatakan bahwa Tidak ada Allah Yang begitu hebat seperti dia Dan itulah yang terjadi Di dalam peristiwa yang dikisahkan Di dalam Injin Lukas hari ini Bab 15 Anak durhaga Yang sudah menghabiskan Harta orang tuanya Karena merasa bahwa Bapaknya itu adalah orang yang baik Maka dia kembali dengan segala Kerusakannya Dengan segala Pertobatannya Kepada Bapaknya Dan Bapaknya melihat dia Dari kejauhan dia lari Maka Ini sebagai suatu Perlambang Bahwa Allah sendiri juga Mendekati kita Menggerakkan hati kita Untuk bertobat Semoga Pertobatan Kasih Allah yang membuat diri kita Bertobat Dan orang lain bertobat Membuat kita Lebih rendah hati Menyadari siapa diri kita Dan dengan demikian Kita akan melakukan Perbaikan Di dalam kehidupan kita Maka Kalau suatu saat kita Merasa serba lebih baik Dari yang lain Memberikan kritikan Memberikan suatu pandangan-pandangan Yang begitu keras Entah di dalam perkahuluan keseharian Entah di dalam media sosial Lalu kita harus sadar Betulkah Saya sungguh-sungguh Sudah bersyukur Karena diampuni Menyadari Betapa kecilnya Diri kita ini Kesadaran itulah Yang membuat diri kita Untuk bersyukur Kepada Allah Semoga Kesadaran Bapak tadi Yang merasa dirinya Tidak mampu Sebagai prodiakon Tapi karena Dia sudah dipercayai Dia sudah Diampuni dosa-dosanya Dosanya dibuang jauh-jauh Oleh Allah sendiri Maka dia Memberanikan diri Atas dasar Kuasa Allah Maka Tidaknya kita sadar Betapa besar Kasih Allah Mujizat pengampunan dosa Yang juga pada Masa prafaska ini Sebaiknya kita Indahkan Untuk pengakuan dosa Sakramen rekonsiliasi Sebagai bentuk Bahwa Allah Telah mengasih kita Melalui gerejanya Dan kita pun Juga ingin mengasih Dengan sepenuh hati Bahwa dia Selalu menantikan Siapa saja Termasuk diri kita Untuk kembali Kepadanya Dan Keyakinan ini Membuat kita Mempunyai suatu Rasa syukur Rasa berterima kasih Semoga Tuhan memberkati Kita semua Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Yesus Maria Yusuf Terangilah kami Lindungilah kami Selamatkanlah kami Amin Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa